kita akan membuat logo ataupun stiker ya dengan menggunakan pixel lab simple mudah tapi keren disitu kita buka aplikasinya pixel lab jelenyutek Oh pertama yang harus kita masukkan adalah ada plus di atas ini Chrome Gallery saya akan menambahkan ini mungkin ya kita centang nah disini kan masih ada warna putihnya untuk menghilangkan warna putih ini kita klik button save sini erasel color enable otomatis dia akan hilang klik cek listnya oke setelah itu mungkin disini kita kasih bayangannya biar lebih nampak bagus enable warna biru merah berserah warna apa aja saya disini akan menambahkan warna biru untuk stroknya satu aja tebal tebal centang lagi untuk mungkin mau ditambahin sadau shadow radius dua tiga untuk offset X nya satu untuk offset X nya satu 2 subset Y nya sementara kita sisihkan dulu untuk gambarnya kita tambah lagi text mungkin kita akan membuat text nya disini kita new text oke saya disini mau menulisnya entar target setengah B B B terserah kawan-kawan mau menulis tentang apa ya disini saya mau menulis tentang B.M.Y kita klik oke untuk font nya kita ubah font klik my font untuk font kalian bisa download ya saya disini memakai trajet saya disini pakai font ini kurang cocok kita ubah lagi font nya untuk mengurang kalau mau menulis abone hai 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 Tondonya terserah sih maunya apa ini kita kunci dulu biar nggak gerak-gerak caranya kita klik tanda ini kita kunci untuk warna kita ubah jadi warna terserah sih warna apa aja yang penting masuk dalam karakternya merah disini saya mau ganti warna biru putih sama warna merah untuk struknya kita kasih please warna hitam struk warna hitam tapi kelihatan sehingga ini ada buk 10 menit Terus kita tambahkan teks lagi untuk dibawahnya kita kita edit dulu tulisannya disini saya mau ngomong-ngom modifit dan desain dan aksesoris Oke kita ubah fontnya kita ubah fontnya microphone kita pakai ini kita ubah fontnya Hai terubah kembali warnanya color kita klik color Oh mungkin struknya dulu struk nabel Oke warna terserah kalian mau warna apa aja bebas Oke sudah selesai mungkin disini BMY nya kita kasih struk lagi atau kasih shadow bayangan untuk bayangan lebih kelihatan hai 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 mencukup untuk menambahkan mungkin mau dikasih tambahan biar lebih nah kita buka dulu berbesar babar ya mungkin kalian mau nambahkan seperti set lagi tambah from galeri lari hai 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 teman-teman Hai kamu nyari ah mungkin kita disini mau ngasih gambar rpf kalian bisa download ya di Bungkul banyak mentahannya di sini untuk menghilangkan seperti tadi menghilangkan warna putihnya kita klik cara setelar penabel Hai mati silam segera cukup kita cek wis tadi sadau ini kasih stroke lagi untuk baris pinggirnya hai 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 oke dua cukup kita taruh disini rotasi kita miringkan agar sesuai setelah pemimpin kanan kiri you oke terlihat lagi lagi mungkin ya selesai semuanya kita gabungkan cara menggabungkannya cara menggabungkan semuanya menggabungkan semuanya kita klik ini pada ini checklist semua kita gabungkan oke nah otomatis dia gabung jadi satu nah disini kita mau bikin backgroundnya biar lebih kelihatan lebih bagus untuk background kita kasih color coba warna apa aja terserah kalian maunya apa ini saya disini pakai ini Guardian oke udah lebih kelihatan syangar oke 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 untuk in access nya disini kita ke 780 mungkin kita sesuaikan gambarnya kita copy untuk background biar kelihatannya biar kelihatan lebih cantik oke backgroundnya oke kita lebarkan pen tangkap untuk opacity nya kita kasihin ke 0 pertimbangan 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 bayangan di belakang oke selesai klik gabungan lagi selesai gambar pun sudah selesai oke disini kita klik save save image dpg oke kita buka gallery ini seperti ini kawan ini seperti ini kawan